Alhamdulillah yang sifatnya normal Jadi Dia tidak akan menjadi Kekacauan gitu, karena badan kita Punya prinsip kestimbangan kok Jadi kalau misalnya kita kasih Dalam bentuk aktif nih, dan banyak Badan kita akan memberikan kode Ketubuh, eh udah banyak nih Oke kita gak usah produksi terlalu banyak lagi Jadi memang Ada mekanismenya ya doknya Dari badan pasil itu Dan bagaimananya itu masih bisa Banyak dikeliti tuh dokter angga Kalau mau ambil S3, silahkan Baik dokter Karina, terima kasih banyak Atas kesempatannya Jadi mungkin bisa menjawab ya Berarti bahwa memang terkait dengan ICT sendiri untuk Sel kanker darah masih harus Menggunakan metode khusus Begitu ya dokter Karina ya Dan itu mungkin nanti selanjutnya Akan menjadi, dan terkait Juga dengan tadi bahwa memang tidak akan Menjadi otoimun karena memang mekanismenya Sudah ada dalam tubuh pasien Baik Saya kembali lagi ke Pak Imam nih Pak Imam Jadi ini ada pertanyaan lagi nih Pak Imam Mungkin tadi karena Pak Imam Membicarakan terkait dengan DNA Dan bagaimana dia pedigree tadi Menurunkan dari suatu Anak ke bapaknya Ini ada dari Apotheker Ferry Menanyakan Apakah jika orang tuanya Mengidap kanker Maka anaknya otomatis Akan terkena kanker juga Karena mungkin DNA-nya Itu diturunkan begitu Nah bagaimana Pak Imam Komentarnya Pak Imam Terima kasih kepada dokter Angga Jika dalam satu keluarga Misalnya orang tuanya terkena kanker Belum tentu Akan itu wariskan kepada anaknya Karena kembali lagi Bahwa penyebab kanker itu Ada yang memang secara genetik Diwariskan Dan ada juga tadi sporadik Dan umumnya sporadik Yang berdasarkan lifestyle Gaya hidup atau pola makan Dan juga obat-obatan dikonsumsi Maka memang perlu dilakukan Pengecekan Secara DNA Untuk apakah Ini orang tua tersebut Disebabkan oleh Faktor genetik Atau karena Gaya hidup Terima kasih Jadi memang multifaktorial ya Pak Imam ya Gak cuma DNA saja ya Tadi disebutkan juga Ada gaya hidup Mempengaruhi ya Jadi memang belum tentu Kalau orang tuanya kanker Anaknya akan kanker juga Gitu ya Nah kembali ke dokter Sonar lagi Jadi tadi terkait dengan Anaknya Belum tentu kanker Ibunya belum tentu kanker Tadi sempat dikatakan bahwa Di breast cancer itu Bukan Justru bukan ada hubungan Keluarga ya dok ya Yang mempengaruhi Apa pesan dokter Sonar Kira-kira yang Bisa dokter Sonar sampaikan Terkait dengan Faktor resiko utama Terkait dengan Penyakit kanker tersendiri itu dok Ya jadi Di payudara Ya terima kasih Jadi bukan tidak ada Pada kanker payudara pun Ada justru yang diturunkan Tetapi Untungnya tidak terlalu banyak Jadi saya sampaikan Dari di slide saya Maupun tadi di dokter Pak Imam Bahwa sebagian besar 80% lebih Itu justru tidak ada Faktor Di keluarganya Tapi kalau misalnya Ada faktor Kanker di keluarganya Memang kita jadi harus Lebih waspada Jadi kalau perlu tadi Melakukan pemeriksaan Yang lebih dini Baik itu tadi Misalkan dengan Pemeriksaan MRI Atau dengan Pemeriksaan canggih Tadi dengan Pemeriksaan DNA Misalkan Tetapi tetap Pada prinsipnya Jadi pada Wanita-wanita yang Sudah usianya Di atas Minimal 20 apalagi 30 tahun Kita harus lebih Kita harus lebih Ketat Memeriksaan Pemeriksaan Cereberkala Baik Tadi dengan Sadari Maupun Kalau perlu Dengan pemeriksaan Kedokter Atau Kalau perlu Ditambahkan Pemeriksaan penunjang Baik itu Whiskey Dan Mamografi Demikian Nah itu dia Dokter Sonar Ini soalnya Mengait Kepada Pertanyaan Dari Pak Apoteker Ferry Ronaldo Repelino Tarigan S-Farm Dikatakan Tadi terkait Dengan faktor risiko Mengapa Ibu tidak Menyusui Dapat Mengakibatkan Kanker Payudara Itu Dokter Sonar Kira-kira Apa itu jawabannya Dokter Sonar Jadi gini Sebetulnya kan Faktor-faktor risiko Tadi Itu Dikumpulkan Dari Pasien-pasien Kanker Dibandingkan Dengan Pasien-pasien Tidak Kanker Nah Di antaranya Ada Sekelompok Pasien-pasien Kanker Yang Angkanya Itu Lebih tinggi Risikonya Pada Wanita Yang Tidak Menyusui Nah tetapi Jangan Diartikan Yang Tidak Menyusui Itu Misalkan Kalau dia Belum Nikah Tidak Bisa Dikatakan Begitu Karena Artinya Karena Proses Tidak Menikah Dengan Tidak Mempunyai Kesempatan Untuk Hamil Jadi Tidak Menyusui Itu Tapi Tidak Bisa Nah Itu Yang Mungkin Menjadi Berisi Kenapa Ini Dihubungkan Dengan Tentunya Ada Gangguan Keseimbangan Hormonalnya Jadi Ini Yang Dianggap Pada Wanita Wanita Yang Harusnya Bisa Menyusui Tapi Tidak Tidak Bisa Nah Itu Dianggap Ada Kelayanan Atau Ketidak Seimbangan Hormon Inilah Yang Dianggap Bisa Memicu Untuk Timbulnya Kanker Demikian Baik Baik Dr. Sonar Terima kasih Memang Melalui Penelitian Baik Kemudian Kembali Lagi Kepada Dr. Fajar Dr. Fajar Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Apoteker Ahmad Fauzan Seberapa Besar Potensi Pasien Dengan Wasir Dengan BAB Berdarah Sesekali Untuk Dapat Menjadi Kanker Apakah Hemoroid Yang Sudah Lama Tidak Berdarah Masih Berbahaya Jadi Terkait Hubungan Hemoroid Dengan Kanker Bagaimana Dr. Fajar Terima kasih Bapak Fauzan Jadi Memang Tidak Ada Kaitan Langsung Antara Hemoroid Jadi Kanker Tidak Cuma Bisa Dibayangkan Dengan Adanya Anal Kasen Yang Longgar Sehingga Terjadi Perdarahan Pada Saat DBAB Terjadi Gesekan Jadi Terjadi Luka Nah Dikuatirkan Dengan Luka Yang Bersifat Kronik Itu Bisa Memicu Terjadinya Perubahan Dari Sel Seperti Itu Dr. Anggara Jadi Memang Kalau Memang Ada Keluhan BAB Berdarah Walaupun Sudah Tidak Berdarah Dari Wiat Tolong Dicek Palingnya Kita Bisa Mengeliminasi Bahwa Tidak Ada Kanker Rektal Khususnya Baik Terima kasih Dr. Fajar Memang Tidak Ada Hubungan Berdia Secara Langsung Kemudian Saya Kembali lagi ke Dr. Karina Ini Terkait Dengan Pertanyaan Dari Apotekar Ilham Saputra S-Farm Menanyakan Apakah Bisa Mengaktifkan Atau Meningkatkan NK Sel Dengan Menggunakan Suplemen Peningkat Sel Imun Untuk Orang Normal Untuk Pencegahan Kanker Dan Mungkin Apakah ICT Itu Bisa Untuk Orang Normal Bagaimana Dr. Karina Tanggapannya Untuk Pertanyaan Ini Terima Kasih Memang Sudah Banyak Sekali Penelitian Di Luar Pengkulturan Sel Kalau Pengkulturan Sel Cara Cepat Sebenarnya Selnya Diambil Diaktifkan Dibiak Itu kan Cara Cepat Ada Cara Yang Tidak Express Begitu Tidak Instant Begitu Jadi Sudah Banyak Pendidian Salah Satunya Sebenarnya Yang Lagi Boom Vitamin D3 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 Jadi Suplementasi D3 Dan Probiotik Dan Ini Saya Mengkorelasikannya Dengan Apakah Bisa ICT Pada Preventif Pada Orang Sehat Sorry To Say Itu Adalah Salah Satu Publikasi Kami Yang Terakhir Kami Sudah Meneliti Bahwa Kadar Vitamin D3 Dalam Darah Orang Indonesia Sangat Rendah Mayoritas Sangat Rendah Karena Kita Tidak Terbiasa Melakukan Konsumsi Vitamin D3 Dari Lahir Tidak Seperti Di Negara Maju Seperti Australia Amerika Itu Dari Bayi Loh Dikasih Biasanya Vitamin D3 Nah Itu Berkorelasi Dengan Kelemahan Sel imun Kita Ternyata Secara Tidak Langsung Dan Kita Kan Gak Bisa Menghindar Dari Stres Misalnya Dokter Angga Waktu Residen Waktu Sekolah Objin Pasti Stres Banget Betul Dokter Karina Mungkin Kalau Dipriksa Di titik Itu Mungkin Sel imun Dokter Sangat Rendah Jadi Itu Banyak Titik Dalam Kehidupan Kita Yang Kita Gak Bisa Mencegah Dari Sesuatu Yang Menyebabkan Imun Kita Jadi Rendah Jadi Pada titik Itu Terjadi Kelemahan Imun Kita Bisa Juga Booster Dan ICT Ini Memang Dipakai Di seluruh Dunia Untuk Preventive Bahkan Di salah satu Negara Di Korea Contohnya Itu dilakukan Untuk Anti-aging Walaupun Saya Tidak Bisa Menerangkan Korelasinya Karena Kami Tidak Melakukan Untuk Anti-aging Gak Ngerti Pathway Sebenarnya Gimana Yang Dimaksud Mungkin Karena Seluruhan Sistem Imun Di Badan Bagus Sehingga Metabolisme Tubuh Mungkin Bagus Juga Bisa Jadi Halnya Seperti Itu Jadi Sangat Gak Apa-apa Dilakukan Sebagai Preventive Tidak Masalah Baik Jadi Memang Berarti Kalaupun Dia Sehat Dan Tidak Punya Cerita-cerita Kanker Di Keluarga Atau Tidak Punya Faktor Resiko ICT Pun Bisa Menjadi Angin Segar Begitu Ya Dokter Karina Untuk Untuk Menjaga Menjaga Baik Dan Memang Tadi Terkait Dengan Vitamin D3 Betul Juga Memang Kita Ini Memang Kurang Vitamin D3 Meskipun Walaupun Saya Pasien-pasien Hamil Saya Pun Suplementasi Vitamin D3 Sebetulnya Memang Penting Juga Dan Oke Kita Kembali Lagi Ke Topik Lagi Kita Coba Kembali Ke Dokter Ini Ada Pertanyaan Menarik Jadi Ini Pertanyaan Dari Apoteker Dek Putri Dewi Suriani Dokter Faktor Risiko Yang Dapat Dihindari Untuk Bagian Tidak Menyusui Apakah Bisa Dijelaskan Proses Tidak Menyusui Tadi Sudah Ya Dan Saat Berhenti Menyusui